Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan memanggil empat Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menjadi saksi dalam sidang lanjutan Sengketa Pilpres 2024 pada Jumat 5 April 2024. Keempat, Menteri Presiden Jokowi itu adalah Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko PMK Muhajir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Dalam tribunus berikut deretan perbedaan reaksi mereka. Yang pertama Erlangga Hartarto, pada selasa 2 April 2024, Erlangga mengaku masih menunggu undangan tersebut dan siap hadir sebagai saksi. Yang kedua Muhajir Effendi, ia mengaku belum mempertimbangkan akan hadir atau mangkir dalam sidang Sengketa Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 di MK. Pada selasa 2 April, ia menyebut akan memutuskan setelah surat pemanggilan secara resmi ia terima. Yang ketiga Sri Mulyani Indrawati, pada selasa 2 April, bendahara negara ini mengatakan akan memenuhi panggilan MK jika ada undangan resmi. Dan yang keempat Sri Risma Harini, ia mengaku siap bersaksi pada sidang Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi asalkan undangannya sudah ada. Pada selasa 2 April, Risma juga menjelaskan proses penyaluran bantuan sosial dari Mensos RI. Ia menegaskan penyaluran Bansos menjelang Pilpres Februari 2024 lalu itu sudah sesuai dan mengikuti data permintaan dari daerah. Kedutaan besar Israel di seluruh dunia kini dalam keadaan siaga tinggi. Hal ini terjadi setelah 7 penasihat militer Iran tewas akibat serangan Israel di Suriah pada Senin 1 April 2024 lalu. Lembaga penyiaran publik Israel melaporkan kantor kedutaan sudah meningkatkan kewaspadaannya. Langkah ini sebagai bentuk antisipasi terhadap kejadian yang tidak diinginkan di kantor kedutaan. Termasuk kemungkinan teror, serangan, atau bentuk intimidasi terhadap diplomat Israel. Sebelumnya Israel mendapat kecaman dari berbagai negara setelah menyerang gedung konsulat Iran di Suriah. Negara seperti Rusia, China, hingga Arab Saudi menilai tindakan Israel sudah melanggar kedaulatan negara lain. Ada pun serangan itu menewaskan 2 jenderal Iran dan 5 perwira militer. Salah satu jenderal yang tewas yakni Muhammad Reza Zahedi, komandan pasukan Quds di Lebanon dan Suriah. Kematiannya mengundang amarah dari Iran dan militan Hezbollah. Mereka pun bersumpah akan balas dendam terhadap Israel hingga Zionis benar-benar menyesal. Raffi Ahmad membantah dirinya terlibat kasus pencucian uang PT Timah yang menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Muis. Kasus korupsi tersebut diketahui telah merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah. Dalam postingan video terbarunya di akun Instagram, at raffinagita1717, tampak dirinya didatangi sejumlah pihak kepolisian. Terlihat dalam video, sang istri Nagita Slavina histeris lantaran Raffi ditangkap polisi. Dalam narasinya di Instagram, Raffi Ahmad mengklarifikasi bahwa video yang beredar di media sosial merupakan konten prank dari Atta Halilintar pada 5 tahun silam. Lantaran video tersebut sudah beredar, ayah dua anak itu mengimbau kepada pengikutnya di Instagram agar tidak mudah percaya video hoax terkait dirinya. Pasalnya, menurut Raffi, video yang beredar telah diedit pihak tidak bertanggung jawab dan dijadikan berita. Sebelumnya, pihak Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu menyatakan telah mengantongi beberapa nama artis terkenal yang akan menyusul Harvey menjadi tersangka. Meski demikian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, tidak membeberkan siapa nama-nama tersebut. Namun, penyidik telah menyelidiki terkait para artis yang akan menjadi tersangka baru dalam kasus megakorupsi timah. Aroma alkohol tercium tajam saat pemusnahan barang bukti atau BB oleh Polres Sampang. Di halaman Asrama Polri, Jalan Jamaludin, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Kabupaten Sampang, Madura. Pada Rabu 3 April 2024, ratusan botol minuman keras atau miras berbagai merek itu dimusnahkan dengan kendaraan berat. Tidak hanya itu, pihak kepolisian juga memusnahkan BB lainnya seperti membakar narkotika jenis sabu dan kenalpot bronk. Kapolres Sampang, AKBP Siswantoro mengatakan BB yang dimusnahkan kali ini merupakan hasil operasi pekat semeru 2024. Operasi dilakukan selama 14 hari, mulai dari 16 hingga 30 Maret 2024. Ada pun rincian BB yang dimusnahkan, yaitu BB sabu sebanyak 5 poket dengan total berat 0,84 gram, miras 203 botol, dan kenalpot bronk 150 unit. BB berupa narkotika jenis sabu yang dilenyapkan sudah mendapatkan putusan dari pengadilan negeri Sampang. Menurutnya, ratusan botol miras diamankan dari pedagang di wilayah kejamatan Sampang, terutama di kawasan terminal Trunojoyo Sampang. Dan, trimuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan Kapolres Sampang AKBP Siswantoro. Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Yang saya hormati Pak Kajari, Pak KWPN, Pak Kasdin, Pak Edusuk, dari KWP Sampang, Pak Kasak KWTV, dari BPDB, Pak Wakakoras, rekan-rekan media. Pagi ini, kami akan melaksanakan berjulis terkait pengisian barang bukti yang sudah kita laksanakan. Barang bukti tersebut, kita peroleh dari hasil kegiatan KRID, kemudian kegiatan operasi pekat yang kita laksanakan kemarin, kemudian dari BPDB, seperti Sabu, itu sudah mendapat keputusan dari pengadilan, kemudian kita menemukan. Barang bukti dari kenal pot prom, yang mungkin merasakan masyarakat, itu sebut 150 kenal pot prom, yang sama-sama sudah kita lihat. Kemudian barang bukti Sabu, ini ada 5 pokok sabu, total beratnya 0,84 gram. Kemudian untuk barang bukti miras, 203 botol miras berbagai mirip. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pernah. Izin, dan untuk miras pengamanannya wilayah mana, Dan? Ya, mungkin miras kita ada pada penangkapan dari daerah kota. Untuk titiknya, Dan? Terminal atau? Di sekitaran terminal. Sebenarnya, tahun ini berarti angka kriminal terlalu berarti? Angka kriminalitas terlalu berbandingkan dengan tahun 2023. Sebanyak tiga anggota kepolisian Resorsitu Bondo dipecat tidak dengan hormat atau PT DH dari Kesatuan Polri pada Rabu 3 April 2024. Mereka dipecat karena terlibat kasus penggunaan narkoba dan desersi atau tidak masuk kerja berturut-turut. Tiga oknum polisi yang menerima sanksi tegas karena kasus narkoba itu, yakni Aibda, NH, dan BripKS, sedangkan BripKB dipecat karena tidak pernah masuk kerja tanpa alasan yang jelas. Upacara PT DH yang berlangsung di halaman Mapol Resitu Bondo ini dipimpin oleh Kapol Resitu Bondo AKBP Dwi Sumra Hadi Rakmanto. Pada saat pemecatan, baju dan seluruh atribut dinas Polri yang digunakan oknum polisi itu dilepas dan diganti dengan menggunakan baju batik. Kapol Resitu Bondo AKBP Dwi Sumra Hadi Rakmanto mengatakan, pada upacara pagi tadi ada tiga orang anggota di PT DH. Menurutnya, dua anggota itu di PT DH dikarenakan terlibat kasus narkoba dan putusan sidangnya di pengadilan sudah inkrah. Dengan adanya anggota yang PT DH, pihaknya berpesan untuk seluruh anggota lebih baik agar aparat kepolisian selaku penegak hukum yang seharusnya memberantas narkoba dan jangan terlibat di dalamnya. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dari Kapol Resitu Bondo AKBP Dwi Sumra Hadi Rakmanto. PT DH tadi pagi kita melaksanakan, ada tiga orang yang kita PT DH atau pemberhendian tidak dengan hormat, tidak personel. Kasusnya apa kalau boleh tahu? Dua diantaranya yaitu kasus narkoba dan sudah inkrah keputusan dari pengadilan. Yang satu? Kemudian yang satu lagi adalah kasus kaitnya disensi. Ada pesan mungkin bagi anggota lainnya, Komandan? Iya, ini pesan yang sangat keras bagi jajaran kepolisian untuk lebih baik lagi ke depannya. Jangan sampai sebagai aparat penegak kepolisian, aparat hukum yang penegak hukum, yaitu kepolisian, yang seharusnya memberantas kasus narkoba, jangan sampai malah terlibat di dalamnya. Apalagi sampai menjadi pengedar atau apalagi lebih-lebih sebagai bandar. Jadi ini sebagai warning keras kepada seluruh anggota untuk tidak bermain-main dengan permasalahan tersebut. Penyandang Tuna Netra cukup jarang menggunakan alat makan seperti sendok dan garpu. Mereka lebih mudah menggunakan tangan untuk mengenali makanan yang akan dikonsumsi. Melihat keterbatasan ini, mahasiswa tugas akhir program studi desain manajemen produk Fakultas Industri Kreatif Universitas Surabaya, Alicia Seksionia Sandana, membuat produk set alat makan yang diberi nama Taktus. Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah anak-anak disabilitas netra agar bisa makan dengan mandiri. Satu set produk Taktus terdiri dari piring, sendok, dan garpu. Uniknya, alat makan ini dilengkapi oleh huruf Braille yang berfungsi sebagai tanda alat makan dan jenis makanan. Taktus diproduksi dengan material kayu jati yang kokoh dan tahan lama. Piring Taktus memiliki diameter 20 cm dan tinggi 5 cm, sementara sendok dan garpunya memiliki panjang 12 cm dan tebal 2 cm. Pada sisi luar piring, terdapat huruf Braille sebagai penanda jenis makanan seperti lauk, sayur, nasi, dan buah, sehingga pengguna dapat mengetahui letak makanan tanpa harus menyentuhnya secara langsung. Mahasiswa lulusan SMA Stella Maris itu menyebut, pembuatan Taktus ini dimulai sejak dirinya menempuh semester 5. Proses dimulai dari pengembangan ide, brainstorming, sketsa, studi model, proses produksi, hingga branding produk. Seluruh proses itu membutuhkan total waktu sekitar 1 tahun, namun untuk pembuatan produknya sendiri membutuhkan waktu sekitar 2 bulan. Alicia berharap, inovasi Taktus tak hanya dapat membantu anak-anak disabilitas netra di Indonesia dalam meningkatkan kemandirian aktivitas makan, namun juga dapat mengedukasi masyarakat Indonesia untuk menghilangkan pandangan buruk terhadap penyandang disabilitas netra. Sementara itu, Losita Aulia Azhara, siswa SLBA YPAB Surabaya mengaku, tidak terbiasa memakai alat makan, karena biasanya makan menggunakan tangan. Meskipun menjadi hal baru baginya, namun ia cukup senang, bisa menemukan alat makan yang spesial baginya. Sedangkan Nur Nikmatus, Ibu Losita mengaku, butuh pembiasaan bagi tuna netra untuk menggunakan barang baru. Sehingga menurutnya, inovasi ini akan semakin tepat digunakan untuk anak-anak sedini mungkin. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dari mahasiswa Universitas Surabaya, Alicia Seksionia Candana. Mbak Alicia yang menginspirasi akhirnya bikin alat makan buat teman-teman tuna netra ini seperti apanya? Karena sekarang banyak ini ya, yang ada disabilitas yang ada, terus mereka itu juga kayak kesusahan gitu loh, dalam melakukan aktivitas hari-hari, khususnya itu makan. Makan dari itu mau bikin alat makan, buat terbantu tuna netra itu bisa makan secara maninggu. Jadi, jangan kira. Kalau untuk menentuin desainnya sendiri ini gimana, Mbak? Kalau buat desainnya sendiri, kalau kiring itu adotasi dari bentuk kiring yang udah ada, cuman dibedakannya itu dari ditambah ketinggiannya. Jadi, biar kalau misalnya enggak makanan itu enggak kececara gitu. Terus juga di sini ada brilnya. Jadi, buat anaknya itu menerja brilnya, kamu harus senyantum ke makanan yang langsung bikin, biar makanan juga yang jenis ya. Buat sendok adotinya juga ini ada brilnya juga. Apa namanya, mereka tahu yang mana sendok, yang mana adotu. Jadi, atur baga ujungnya. Nah, terus kalau buat ini, misalnya dibikin bengkok, itu jadi biar kayak kalau pakai sendok urus itu, kepalanya yang diket ke makanan. Jadi, biar enggak kepala terus yang diket ke makanan. Soalnya kan kalau itu dari sisi ego, makanya itu enggak ekonomis. Nah, untuk dibuat, ini dilakukan biar sendoknya ke kepala, sehingga kepala yang ke kahanan. Oh, begini ya. Ini ambil lelong, ini sebenarnya enggak ada 27 batuk? Iya, sudah. Jadi, dari awal itu semua itu udah jadi observasi dulu, interview dulu, dibikin setting modelnya dulu, lalu sudah dimodalin. Jadi, ada beberapa setting model yang dibikin, bentuk piring yang lain sama sendok. Bunya juga beda-beda bumbunya. Terus di uji coba baru ketemunya desain fix-nya. Terus setelah di uji coba juga lagi. Baru dibikin prototipenya. Berarti awalnya bentuknya enggak yang langsung kayak gini? Enggak. Jadi, prosesnya panjang. Mulai dari sketsan dulu, Terus beberapa setting model. Terus beberapa setting model. Jadi, kalau piringnya tuh ada pilihanya beberapa. Ada yang pakai skat, yang skatnya macam-macam bentuknya. Rangkal. Sendok gargunya memang ininya fix. Itu lengku. Cuma, yang bedain hundle-nya. Hundle-nya tuh ada yang... Ini kan ada konturnya. Ada konturnya. Terus ada yang bentuk. Bentuk konturnya beda-beda. Terus ketemunya, bentuk-bentuknya yang paling nyaman ini. Cepat. Jadi, kita akan berhubung BPM. Butuh waktu berapa lama itu, Mbak? Untuk... Ini dari... Kurang lebih setahun ya. Dari semester lima. Mbak Asilin dan Masilin, ini kecepatannya seperti yang mau siapakan ini? Ya... Paling ini, Buat mereka ini ya. Buat mereka belajar makan. Dari kecil. Kalo betulnya dari kecil. Dari usia TK gitu. Jadi, biar mereka tuh kadangnya bisa makan secara mandi. Tanpa dibantu lagi gitu. Terus, ya berapanya bisa diproduksi sih. Bisa diproduksi secara masal.